Dalam obrolan santai dengan FJ Lasty, Ariel dan Lukman Noah berbagi rahasia mereka. Lasty mengajak keduanya untuk bermain game kata dibalik rahasia. Mereka harus mengambil satu kata yang disediakan dan mengungkapkan satu rahasia yang berkaitan dengan kata tersebut. Dari game tersebut kemudian terungkap jika personil Noah paling sering membohongi manajer mereka. Untuk melanjutkan videonya jangan lupa like dan subscribe. Kita kan paling sering membohongi manajer. Kayak manajer bilang biasanya kalau lagi ada kegiatan kita belum nyampe. Lo udah nyampe mana? Kita udah deket kok padahal masih jauh kata Arul jujur. Kiri dan Lukman ia mendapatkan kata Bandung. Tentu Bandung punya cerita yang panjang dalam sejarah mereka. Bandung itu sangat dirindukan sekali. Tempat senyaman Bandung sengaja datang dari Bandung dan balik lagi ke Bandung, ungkap Lukman. Lukman itu bukan orang Bandung tapi cianjur, selah Aril. Sementara itu, Aril Noah tidak pernah pulang ke Bandung sejak merebaknya virus corona dan diperlakukan PSBB. Pernah pulang ke Bandung sama sekali disini aja, menerapkan PSBB sambil main game, main PUBG ucapnya. Kesearan yang terungkap yaitu ternyata Aril Noah sering bolos saat duduk di bangku SMA. Bolos pas SMA, padahal di luar sekolah juga gak ada kerjaan juga. Biasanya ada temannya, pernah kabur, ketahuan mah akhirnya ungkap Aril. Biliran Lukman, gitaris Noah itu mendapatkan undian kata yang bertuliskan anak. Ia harus mengungkapkan rahasia yang berkaitan dengan anaknya. Nah rahasia, selah Aril bercanda. Namun Lukman segera menyela, ia mengungkap rahasianya tentang anak. Bagi Lukman, anak adalah prioritasnya paling utama. Ini dibuktikan dengan setiap kali anaknya mengirimkan pesan, Lukman segera membalas. Kalau anak saya selalu setiap ada chat dari anak, lagi apapun, bagaimanapun sibuknya selalu saya buka, saya balas. Tidak pernah dibanding ditunda-tunda langsung dibalas, kata Lukman. Menanggapi Lukman, Lesti mengungkap jika dirinya adalah orang yang sering menunda membalas pesan lalu kemudian lupa membalas pesan tersebut. Sudah baca notifnya pas, tapi balasnya nanti. Oh ya oke, habis itu enggak dibalas, ungkap Lesti ternyata punya kebiasaan yang sama dengan Aril. Oh sama kayak aku berarti, dicerna dulu, kalau udah bisa jawab baru dibalas. Sampai jumpa di video selanjutnya.